Peristiwa Merah Salju Jelit 20 Bab 30 Jago pedang pelindung bunga Lok Siawka dan Sito Ahan sudah pergi, Cuwilong masih meringkuk di bawah kereta, lemas tak bergerak. Kusir kereta sejak tadi menyembunyikan diri di belakang kereta, mukanya pucat bias karena ketakutan melihat adegan tadi, setelah melongo sekian lamanya baru bergegas dia maju menghampiri serta berjongkok menarik Cuwilong keluar dari kolong kereta. Dia mengira Cuwilong pasti amat marah, penasaran dan tersiksa. Siapa tahu dia justru sedang tertawa. Selebar mukanya sudah merah menghijau karena tamparan keras tadi, darah masih meleleh dari ujung bibirnya, tapi sorot matanya penuh mengandung cemoh dan ejekan anak muda itu melenggong. Tiba-tiba Cuwilong berkata, tahukah kau kenapa dia memukulku anak muda itu geleng-geleng kepala? Karena dia sedang marah terhadap dirinya sendiri, si anak muda lebih tidak mengerti. Tanyanya, kenapa marah kepada dirinya sendiri dia amat gegetun karena dirinya bukan laki-laki jantan, meski aku ini seorang perempuan, tapi dia hanya bisa melihat aku saja, si anak muda tetap tidak mengerti. Sekarang baru aku tahu, dia tidak lebih hanya seekor cacing, cacing kau belum pernah melihat cacing. Sudah tentu aku pernah lihat, bagaimana rupa cacing itu lemas, dingin dan licin serta menjijik. Bukankah cacing tidak bisa keras selamanya takkan bisa jadi keras? Nah, oleh karena itu dia adalah cacing, dihadapan perempuan selama hidupnya anunya itu tidak akan bisa menegang keras, baru sekarang anak muda itu paham duduk persoalannya. Dia memang pelacur pembawaan sejak lahirnya, teringat akan makian ini, serta melihat tubuh orang yang montok dan menggiurkan, mukanya nan molek, jantung si anak muda menjadi berdegup keras, tiba-tiba dia memberanikan diri katanya megap-megap, aku, aku bukan cacing, cuilang tertawa manis. Waktu dia tertawa, sorot matanya malah menampilkan rasa duka dan derita, katanya halus, menurut pandanganmu aku ini perempuan macam apa dengan muka merah si anak muda mengawasinya, katanya tergagap, kau, kau, kau adalah perempuan yang amat cantik, dan apalagi dan lagi, dan lagi kau amat baik, baik, sungguh tak habis terpikir dalam benaknya dengan kata-kata muluk apa dia harus memuji. Apakah kau hendak meninggalkan aku seorang diri di sini sudah tentu tidak, sahut si anak muda dengan suara keras. Aku bukan laki-laki keparat seperti dia itu, jadi laki-laki yang meninggalkan aku begitu saja adalah keparat, bukan saja keparat, dia memang berdebah, laki-laki pikun, mengawasi orang, lama-kelamaan berlinang air matu cuilong, lama sekali baru dia ulur tangannya pelan-pelan. Jarinya nan lembut dan runcing halus. Mengawasi jari-jari tangan yang putih halus laksana salju ini, si anak muda sampai terpesona. Lekas papah aku naik ke atas kereta, kata cuilong mau, mau pergi kemana? Tanya si anak muda kebingungan terserah mau kemana, asal kau yang membawaku pergi, kata cuilong lembut, habis kata-katanya tak tertahan air matap pun bercucuran. Apa benar hari ini keluarga mereka yang ada kerja sudah tentu benar, kalau tidak, masakah mereka mengundang tamu begini banyak, tapi kenapa muka semua hadirin tiada yang kelihatan riang gembira? Kelihatannya seperti melayat orang meninggal, dalam hal ini tentu ada sebabnya, sebab apa sebetulnya hal itu merupakan rahasia, tapi sekarang sudah tidak bisa mengelabdobi kau lagi, sebetulnya kenapa orang-orang yang diundang semuanya sudah hadir hanya masih kurang seorang lagi, siapa seorang yang amat penting, siapakah sebenarnya mempelai laki-laki. Dua hari yang lalu dia pergi ke kota, hadir dalam undangan pernikahan orang, sebetulnya hari itu juga dia sudah pulang, tapi sampai sekarang dia justru masih belum kelihatan bayangannya kenapa tiada yang tahu, lalu di mana dia sekarang? pergi ke mana tiada orang pernah melihatnya, mendadak dan menghilang, aneh, memang aneh, nolo-nolo melihat para undangan dalam perjamuan pernikahan ini merengut dan menarik kening, semuanya seperti tegang dan tidak sabar, sungguh merupakan suatu kejadian yang tidak boleh dianggap aneh dan menarik. Tapi Yapke justru tertarik oleh kejadian aneh ini. Seolah-olah dia seperti memperoleh suatu pengalaman yang jarang terjadi dan sulit didapat, memang perjamuan pernikahan dalam suasana seperti sekarang jarang terlihat. Dengan seksama dia memperhatikan setiap orang yang lewat dari depannya, dia tengah mereka-reka, entah berapa banyak di antaranya tengah kebat-kebit dan menguatirkan bagi keluarga wan. Ada raut muka orang yang amat serius, ada yang masgul, tapi mungkin karena perut mereka lapar dan ingin lekas-lekas makan minum dari hidangan yang disediakan. Mungkin pula ada yang sedang menyesal, terasa kado yang mereka sumbangkan nilainya terlalu besar, terlalu banyak, tak setimpal dengan imbalan. Akhirnya Yap Kei tertawa. Ping Hun Pin duduk di sebelahnya, katanya berbisik, kau tidak pantas tertawa, kenapa setiap hadirin sekarang sudah tahu bahwa mempelai laki-laki hilang, kalau kau tertawa, bukankah kau seolah-olah sedang merestui kejadian ini, bagaimanapun tertawakan lebih baik dari menangis, betapapun mereka hari ini mengadakan pesta pernikahan, bukan melayat orang mati, jangan kau mengeluarkan kata-kata yang tidak genah lagi. Tidak bisa, apanya tidak bisa karena kalau aku tidak bicara, kau sendiri juga akan bicara, Ting Hun Pin sudah menarik muka, kelihatan sedang marah, sebetulnya hatinya malah amat senang. Karena dia sudah meresapi benar-benar bahwa Yap Kei jauh berbeda dengan laki-laki umumnya, dan yang terang laki-laki pujaannya ini tidak hilang nolo-nolo hari sudah lohor. Walau mempelai pria belum ada kabar, tapi tamu-tamu yang hadirkan tidak boleh menunggu terlalu lama dengan perut kosong. Maka perjamuan cepat sekali sudah dihidangkan, oleh karena itu semangat hadirin kelihatannya rada pulih dalam kegembiraan. Ting Hun Pin malah mengerut kening, katanya, para kakakku yang jempolan itu kenapa tiada yang kelihatan apa mereka mau datang? Mereka berjanji hendak datang, kau juga mengharap mereka datang Ting Hun Pin manggut-manggut. Katanya menahan geli, ingin aku melihat bagaimana sikap cecongor Lok Siawka bila berhadapan dengan mereka. Kalau benar Lok Siawka berhasil membunuh mereka semua, kenapa kau memandang rendah anggota keluarga Ting kami? Karena anggota keluarga Ting juga memandang rendah diriku, ya hanya keluarga B saja yang memandang tinggi pribadimu sampai putra dan putrinya dipasrahkan kepadamu, Yap Ke mendadak menghela nafas, ujarnya, kalau tahu B Hang Lin bakal menikah, tentu Siawhaou. Cu akan ku bawa kemari, sekarang Siawhaou Cu sudah diatinggalkan di rumah seorang sahabatnya. Seorang sahabat yang mempunyai peternakan besar, mereka suami istri sejak lama sudah menginginkan punya anak. Begitu melihat Siawhaou Ucu, senang mereka bukan main seperti ketiban rezeki. Memang Yap Ke punya banyak teman, teman yang beraneka ragam, dari tingkat tinggi sampai tingkat terendah, teman-teman yang mempunyai obyek kerja yang berlainan pula. Memang wataknya yang supel dan suka berteman, sehingga teman-temannya pun senang bergaul dengannya. Ting Hun Pin melotot katanya tiba-tiba dengan dingin. Kenapa menghalai nafas? Apakah karena Nona Ben menikah dengan orang lain? Maka hatimu sedih dan mendulu, yang terang Nona Ting yang ayu ini toh belum menikah dengan laki-laki lain, buat apa aku bersedih tak tahan. Ting Hun Pin tertawa, katanya lirih, kalau kau tidak segera ke rumah meminang aku, akan datang suatu hari aku pasti menikah dengan orang lain, kalau begitu aku akan, sampai di sini dia merandek dan tidak meneruskan kata-katanya, karena saat itu juga dia melihat Fo'ang So'at nolo-nolo Fo'ang So'at tetap menggenggam goloknya, pelan-pelan dia melangkah ke dalam ruang perjamuan yang besar dan luas ini. Di dalam ruang perjamuan penuh sesak berjubal para tamu. Tapi sikap dan tindak tanduknya seolah-olah sedang berjalan di padang ilalang yang semak dan berlukar. Dalam pandangan matanya seolah-olah tiada orang lain. Tapi perhatian hadirin seketika tertujuk kepadanya, setiap orang tiba-tiba merasa ruang perjamuan yang panas dan gerah ini seketika menjadi dingin. Pemuda timpang yang bermuka pucat ini seolah-olah membawa hawa membunuh yang tajam laksana pisau. Yapkei pun merasakan hal ini, katanya pelan-pelan sambil mengerut alis, Kenapa dia pun kesini bukan mustahil Oksyowka yang mencarinya kemari? Kenapa dia sengaja mencari kita dan membawa kemari? Aku sendiri sebenarnya juga merasa heran, sampai di sini tiba-tiba dia berhenti bicara, karena Fo'ang So'at saat itu juga sudah melihat mereka, sorot matanya seolah-olah dilapisi es dengan tersenyum Yapkei segera berdiri, selamanya dia menganggap Fo'ang So'at sebagai teman sendiri. Tapi lekas sekali Fo'ang So'at sudah melengus ke arah lain tanpa melirik pun kepadanya, pelan-pelan dia maju terus melewati orang-orang yang memagari jalanan, kulit mukanya seolah-olah sudah dilapisi es tapi jari-jari tangannya yang memegang golok malah gemetar, meski kencang pegangan tangannya, tak urung gemetar juga tangan dan badannya kalau langkahnya pelan sebaliknya napasnya meneru kencang. Ting Hun Pin geleng-geleng kepala, katanya, lagaknya dia bukan hendak mencicipi perjamuan, memangnya dia tidak ingin melalap hidangan, memangnya apa maksud kedatangannya sudah tentu hendak membunuh orang, membunuh siapa dia sudah berada di sini, sudah tentu orang yang punya tempat ini yang hendak dibunuhnya, suaranya kalem, tapi bernada berat dan prihatin. Selama berkumpul, belum pernah Ting Hun Pin melihat sikap dan mimiknya ini, tanyanya, apakah dia hendak membunuh Wan, semakin serius sikap napkei, pelan-pelan dia manggut-manggut. Membunuhnya di sini? Sekarang juga membunuhnya selamanya dia tidak pernah menunggu untuk membunuh orang, kau tidak berusaha mencegahnya, tiada orang yang kuasa merintangi dia membunuh orang, sorot matanya tiba-tiba berubah setajam golok, hanya orang-orang yang dibekali dendam kesumat saja yang punya sorot mencegah begitu menakutkan. Ting Hun Pin kalau melihat sorot matanya ini, mungkin bisa tidak mengenalnya lagi, karena saat itu seolah-olah dia mendadak berubah menjadi bentuk manusia yang lain. Tapi Ting Hun Pin hanya mengawasi golok di tangan Fo Ang Soat, Katanya menghela nafas, agaknya pesta perjamuan hari ini bakal berubah menjadi bencana, nol-nol muka yang pucat, goloknya yang hitam. Hati orang ini seperti juga adanya warna hitam dan putih ini, penuh dirundung pertentangan dan kontradiksi. Apakah itu kehidupan? Apa pula kematian itu? Mungkin dia tidak tahu. Dia hanya tahu membalas sakit hati hanya tahu adanya dendam nol-nol pelan-pelan Fo Ang Soat menyusuri pagar manusia yang mengawasinya dengan pandangan ngeri, maju terus. Di ujung tengah ruang perjamuan sana tergantung secari kertas warna emas yang bertuliskan Hai di lingkari hiasan kain sutra merah. Warna merah tanda bahagia, melambangkan kesenangan dan suasana gembira. Tapi darah juga merah. Seorang nyonya pertengahan umur yang sanggul kepalanya penuh ditaburi perhiasan tengah membawa sebuah cangkir berisi teh, entah apa yang sedang dipercakapkan dengan temannya secara bisik-bisik. Mendadak waktu dia berpaling, dilihatnya Fo Ang Soat yang mendatangi, cangkir teh di tangannya tiba-tiba terlepas jatuh. Fo Ang Soat melirik pun tidak kepadanya, tapi golok di tangannya tahu-tahu sudah terulur ke depan, kelihatannya gerak-geriknya biasa saja, tidak cepat, tapi cangkir yang melayang jatuh ternyata tepat jatuh di atas pedangnya. Air teh dalam cangkir sedikit pun tidak tercecer tumpah. Yapke menghela nafas, ujarnya, golok yang cepat sekali memang amat cepat, Pinghun Pin ikut kagum. Pelan-pelan Fo Ang Soat mengangkat tangannya, dia angsurkan kembali cangkir di ujung pedangnya ke hadapan nyonya itu. Ingin tertawa, tapi kulit mukanya serasa kaku, terpaksa nyonya itu menyengir dan berkata dengan suara dipaksakan, terima kasih tangannya sudah diulurkan hendak mengambil cangkir itu, tapi tangannya gemetar hebat sekonyong-konyong dari samping terulur sebuah tangan menyambut cangkir itu. Sebuah tangan yang tenang dan tabah. Mengawasi tangan ini akhirnya Fo Ang Soat mengangkat kepala, maka dilihatnya orang yang mengambil cangkir itu. Seorang laki-laki pertengahan umur yang berpakaian serba mewah, bermuka bersih dan bercahaya, meski rambut di pinggir kedua keningnya sudah memutih. Kelihatannya masih gagah dan dan kekar, tindak tanduknya masih menarik perhatian kaum perempuan. Sebetulnya sukar menilai berapa sebenarnya usianya. Jari-jari tangannya pun terpelihara dengan baik amat bertenaga. Bukan saja amat kokoh memegang golok atau pedang, agaknya jari-jarinya itu pun ahli dalam menggunakan senjata rahasia. Fo Ang Soat menatapnya, tiba-tiba bertanya, Kau Wan Chiu Hun orang itu tersenyum sambil teleng-geleng kepala, sahutnya, Cai-he Li Uteng Lei, mana Wan Chiu Hun sebentar dia akan keluar, baik aku menunggunya, untuk apa Tuan mencarinya? Fo Ang Soat tidak mau menjawab. Sorot matanya tertuju ke tempat jauh, dalam pandangannya sudah tidak terlihat lagi adanya Li Uteng Lei yang berdiri di depan matanya. Ternyata Li Uteng Lei juga bersikap acuh-ta'acuh, dengan tersenyum dia kembalikan cangkir teh itu kepada nyonya perlenteh itu, katanya, tehnya sudah dingin, biarlah ku carikan secangkir yang lain untuk gantinya, nyonya itu tertawa berseri sambil menunduk, sahutnya, banyak terima kasih, berhadapan dengan Li Uteng Lei, perasaan tertekan tadi terasa mengendor sama sekali. Ting Hun Pin juga sedang mengawasi Li Uteng Lei, katanya, apakah dia itu Ha O Ho A Kiam Hek Li Uteng Lei? Ha O Ho A Kiam Hek artinya ahli pedang pelindung kembang, yang diartikan kembang tentunya perempuan-perempuan cantik. Yap Ket tertawa, ujarnya, ada juga orang yang menamakan Toh Bing Kiam Hek, Toh Bing Kiam Hek berarti tokoh pedang pencabut nyawa. Bukankah dia termasuk saudara Ipar Wan Chiu Hun? Bukan saja mereka famili, mereka pun mengangkat saudara kabarnya orang ini amat menarik perhatian kaum perempuan. Oh, begitukah yang kau dengar kulihat sikapnya memang lembut dan sopan terhadap perempuan. Kau harus belajar banyak kepadanya, memang aku harus banyak belajar kepadanya. Kabarnya di rumah dia punya sembilan gundik, entah berapa lagi gendak-gendaknya di luaran, mungkin tak terhitung banyaknya, Ting Hun Pin melotot, katanya dengan menggigit bibir, kenapa kau tidak belajar yang baik-baik, tiba-tiba mukanya jadi merah karena bisa dari dalam ruang besar yang sepi ini hanya mereka berdua saja yang masih bersenda gurau dan bicara. Maka tidak sedikit hadirin yang berpaling ke arah mereka. Memang hadirin belum ada yang tahu apa maksud kedatangan pemuda bermuka pucat ini tapi samar-samar mereka sudah mendapat firasat jelek, seolah-olah suatu bencana bakal terjadi. Pada saat itulah semua hadirin melihat seseorang menerjang keluar dari pintu belakang, seorang perempuan yang berpakaian mewah serba merah dengan mahkota berada di atas kepalanya. Perempuan ini adalah mempelai perempuan Behang Ling. Mempelai pria hilang dan tidak diketahui arah paranya, tiba-tiba mempelai perempuan berlari keluar seorang diri, seketika maca hadirin terbelalak, mulut pun melongot, serasa bernafas pun sesak nolo-eno takayan pengantin yang dipakai Behang Ling amat menyolok, entah potongan atau warnanya, tapi raut mukanya ternyata amat pucat. Dia langsung menerjang ke depan Soang Soat, teriaknya dengan suara bergetar, kau. Ternyata kau Fo'ang Soat hanya meliriknya sekilas, seolah-olah sebelum ini belum pernah dia melihat perempuan di depannya ini. Behang Ling melotot, biji matanya merah membara desisnya, mana Wan Cheng Hang Wan Cheng Hang siapa bertaut alis Fo'ang Soat? Bukankah kau sudah membunuhnya? Ada orang melihat kalian, akhirnya Fo'ang Soat mengerti, jadi tuan muda pemilik perkampungan ini adalah mempelai pria, dan mempelai pria ini adalah pemuda berpedang yang berhadapan dengan dirinya di kota Tiangan itu. Sekarang dia pun sudah melihat penglihat. Sudah tentu penglihat juga menjadi tamu dalam pesta perjamuan ini, bukan mustahil penglihatlah yang memberi tahu hal itu kepada mereka. Sebetulnya aku memang bisa membunuhnya, ujar Fo'ang Soat tawar. Bergetar badan Behang Ling, mendadak dia berteriak kalap, pasti kaulah yang membunuhnya, kalau tidak, kenapa dia tidak datang, kau, kau, kenapakah selalu menyakiti aku, kau, suaranya serak dan tersendat, air mata pun bercucuran. Di dalam lengan bajunya sudah menyembunyikan sebatang pedang pendek, mendadak dia menubruk maju, laksana kilat. Menyambar pedang pendek di tangannya menusuk ke dada Fo'ang Soat. Serangannya ini amat keji dan penuh dendam, rasanya ingin sekali dia tusuk tamatkan riwayat Fo'ang Soat. Dengan dingin Fo'ang Soat mengawasinya, tiba-tiba sarung pedangnya terangkat melintang terus mengetuk. Kontan Behang Ling tergentak mundur, seketika pinggangnya meliuk dan muntah-muntah dengan kerasnya. Tapi tangannya masih mencekal pedang pendek itu kencang-kencang. Sebetulnya bisa aku membunuh kau, jengek Fo'ang Soat dingin. Behang Ling berusaha menegakkan badan dengan napas tersengal-sengal, tiba-tiba dia memekik keras, kembali dia menubruk maju sambil mengayun pedang. Agaknya kali ini dia sudah mengerahkan setaker tenaganya. Tapi dari samping seseorang dengan ringan menarik lengan bajunya, seluruh kekuatannya yang menerjang ke depan seketika sirna tanpa bekas. Itulah ilmu Sunil Bojjankin dari aliran lewekeh, suatu kepandayan peranti digunakan untuk meminjam tenaga lawan. Tidak banyak orang yang pernah meyakinkan kepandayan dari aliran lewekeh ini, maka lebih jarang tokoh-tokoh yang benar-benar mahir dan lihai menggunakan ilmu kepandayan ini. Meski ada, paling sedikit harus mempunyai landasan lewekang dua tiga puluh tahun, Oleh karena itu orang ini tentu seorang kakek, seorang tua yang punya wibawa. Pakaian orang ini tidak kalah perlente dan mewah, sikapnya lebih gagah berwibawa dan serius dari liuteng lei, sepasang matanya menyorotkan cahaya terang, dengan bengis dia menatap Fo'ang So'at. Bentaknya, apakah kau tidak tahu bila dia seorang perempuan Fo'ang So'at tutup mulut? Semakin gusar dan beringas si orang tua, Serunya, walau dia bukan apa-apaku, aku tidak akan membiarkan kau bertindak kasar terhadap perempuan, jadi dia adalah menantumu tiba-tiba Fo'ang So'at buka suara. Benar, sahut si orang tua. Jadi kau inilah Wan Chiyuhun tidak salah, aku tidak membunuh putramu, dengan tajam Wan Chiyuhun mengawasinya, akhirnya dia manggut-manggut. Katanya, agaknya kau bukan laki-laki yang pandai membual, tapi kemungkinan aku akan membunuhmu, ujar Fo'ang So'at kalem. Sekilas Wan Chiyuhun melenggong, tiba-tiba dia terbahak-bahak. Biasanya dia jarang tertawa lebar, bahwa sekarang dia terbahak-bahak, karena di dalam benaknya mendadak. Dibayangi ketakutan yang benar-benar mengetuk sanubahrinya. Katanya dengan tertawa lebar. Katamu kau hendak membunuhku? Berani kau di sini mengucapkan kata-kata seperti ini barusan sudah kukatakan, kini aku ada sebuah pertanyaan ingin bertanya kepadamu. Kau boleh bertanya, sembilan belas tahun yang lalu, apakah kau pun berada di luar BWOAMD? Loh siasan Tawa Wan Chiyuhun tiba-tiba berhenti seperti mulutnya mendadak tersumbat sesuatu, sorot matanya seketika memancarkan ketakutan dan ngeri, raut mukanya yang kering berwi bawah seketika berkerut-kerut berubah bentuk. Teriaknya tertahan, kau adalah pek, pernah apa kau dengan pek? Tai Hiyap mendapat pertanyaan balasan ini, muka foang soat yang pucat seketika merah padam, badannya mulai gemetar. Anehnya tangan yang semula gemetar kini malah tenang dan mantap. Aku adalah putranya mulutnya mendesis. Habis mendengar jawaban ini, jiwa Wan Chiyuhun pun melayanglah. Golok foang soat tiba-tiba menyambar keluar. Membunuh orang dia tidak pernah membuang-buang waktu nolo-nolo sinar golok berkelebat, semua hadirin hanya melihat berkelebatnya selarik sinar pelak, tiada seorang pun yang melihat jelas bentuk goloknya. Demikian pula Wan Chiyuhun sendiri tidak melihatnya. Tau-tau sinar pelak atau ujung golok itu sudah hamblas tembus ke dalam dadanya. Semua kegaduhan seketika sirap dan suasana menjadi hening lelap, segala gerakan pun berhenti seluruhnya. Sesaat kemudian baru terdengar tenggorokan Wan Chiyuhun berbunyi krok-krok seperti suara katak. Matanya terbelalak mengawasi foang soat. Sorot matanya mengandung heran, tidak mengerti, ketakutan, duk kalara dan curiga. Dia tidak percaya bahwa sambaran golok foang soat ternyata begitu cepat. Lebih tidak dipercaya lagi bahwa foang soat benar-benar tega membunuh dirinya. Dengan melotot Wan Chiyuhun mengawasi muka orang yang pucat, tiba-tiba dia merontam mundur melepaskan badannya dari tusukan golok orang. Maka terjung kalah badannya. Darah menyembur keluar membasai badan, berceceran di atas lantai. Biji matanya sudah melotot, dengan sisa tenaga dan napasnya yang terakhir dia paksakan diri berkata, malam itu aku tidak berada di luar BWLM habis kata-katanya, melayang juga jiwanya. Golok itu sudah kembali di dalam sarungnya, golok yang masih berlepotan darah. Sekonyong-konyong didengarnya di belakang sebuah suara dingin yang tajam berkata, kau salah orang kuping foang soat seolah-olah pekat dan mendengung mendengar kata-kata ini, meski tidak keras orang bicara, tapi bagi pendengaran foang soat laksana bunyi guntur menggelegar di pinggir kupingnya. Lama sekali baru dia pelan-pelan membalik badan. Li Uteng Lei berdiri di depannya, mukanya pucat beringas, matanya setajam golok, katanya pelan, malam itu, dia memang tidak berada di BWLM, kau tahu tanya foang soat mengertak gigi. Hanya aku yang tahu, berkerut-kerut muka Li Uteng Lei karena emosi dan tertekan batinnya, katanya lebih lanjut, malam itu, kebetulan istrinya pun meninggal karena susah melahirkan, dari malam sampai pagi dia terus berjaga di pinggir pembaringan, setengah langkah pun tidak pernah berpisah sampai istrinya ajal, terasa oleh foang soat. Seolah-olah dada sendiri pun terhujam oleh golok tajam, seluruh badan menjadi dingin dan basah kuyuk, tapi dia tahu jelas peristiwa berdarah di luar BWLM itu, dia, bagaimana dia bisa tahu karena aku memberitahu rahasia itu kepadanya, setiap patah kata jawaban ini laksana martil yang mengetuk batok kepalanya. Akulah salah seorang dari sekian banyak orang yang berusaha membunuh ayahmu pada malam itu di luar BWLM, kata Li Uteng Lei dengan menekan perasaan sedihnya, lalu dia berpaling mengawasi di jenazah Wan Chiu Hun, katanya rawan, bukan saja dia familiku, dia pun teman yang paling baik, sejak kecil kita hidup bersama, di antara kita selamanya tiada perbedaan, tiada rahasia apapun, oleh karena itu kau tuturkan peristiwa itu kepadanya tapi tidak pernah terpikir olehku bahwa aku malah mencelakai jiwanya. Kata-kata ini laksana sebatang jarum menusuk ke hulu hati foang soat. Berkata Li Uteng Lei lebih lanjut, setelah mendengar penuturanku, dia pernah memarahi aku, dikatakan tidak pantas aku demi seorang perempuan sampai melakukan perbuatan yang memalukan itu, tapi aku maklum akan maksud baiknya, karena dia tidak tahu betapa besar cinta kasihku terhadap perempuan itu, kau jadi pembunuh gelap, hanya, hanya karena seorang perempuan tanya foang soat. Benar, untuk seorang perempuan, dia bernama Kiat Ji, semula menjadi milikku, tapi mengandalkan kekuasaan dan harta bendanya, tektian ih merebutnya dari tanganku, kau bohong hardik foang soat kalap. Aku bohong Li Uteng Lei terloroh-loroh menengadah, buat apa aku harus bohong. Memangnya kau belum tahu orang macam apa sebenarnya ayahmu itu. Boleh ku beritahu kepadamu, dia adalah se-foang soat mendadak menggerung keras, sinar goloknya yang kemilau kembali berkelebat keluar dari sarungnya. Dada Li Utengkei sudah mengucurkan darah, namun Roman mukanya masih menampilkan senyuman hina dan penuh kebencian. Sepatah kata lagi kau berani membusukan nama beliau, kau akan mampus pelan-pelan Wanloji sudah mati lantaran aku, memang aku sudah tidak ingin hidup lagi, bagaimanapun kematianku tidak menjadi soal, oleh karena itu kau memfitnah dengan mulutmu yang kotor, kapan saja kau boleh membunuh aku, terserah apa yang ingin kau gunakan, tapi kau harus percaya bahwa apa yang ku ucapkan adalah benar dan nyata, bergetar badan foang soat, tiba-tiba dia putar badan, tahu-tahu dia lolos sebatang pedang dari pinggang seorang yang berdiri di belakangnya terus dilempar kepadanya, Li Uteng Lei menangkap pedang itu, sekarang kau sudah bersenjata, ya, aku sudah bersenjata, kenapa tidak segera turun tangan, memangnya kau hanya berani membunuh orang bila kau menutup timu kamu dengan kedok dengan nanar Li Uteng Lei mengawasi pedang di tangannya, mulutnya menggumam, memang aku pantas membunuhmu, supaya kau tidak kesalahan membunuh orang lain, tapi darah sudah banjir menjadi aliran, aliran darah sudah panjang dan jauh, tiba-tiba dia mengayun tangan, pedang di tangannya berkelebat menjadi tabir cahaya kemilau, gerakan pedangnya lincah, empeng dan dasyat, gerak sasarannya tepat, perubahan jurus tipunya aneh dan cepat luar biasa, Haohua Kiamhak memang salah satu tokoh pedang yang paling kenamaan pada zaman itu, ketenarannya memang tidak bernama kosong, karena dia harus menebus ketenaran ini dengan darah orang banyak, akan tetapi hari ini dia harus menebus kebesaran namanya dengan darahnya sendiri lekas sekali gugusan tabir cahaya terang dari kemilauhnya batang pedang telah kuncu, tahu-tahu golok sudah menghujam kedadanya, dengan senyum sinis dia tetap mengawasi Fo'ang So'at, katanya dengan napas tersengal-sengal, memang golok cepat yang tiada bandingannya di dunia, sayang sekali betapapun cepat golok itu, kenyataan tidak akan mungkin dipungkiri, habis kata-katanya badannya segera tersungkur roboh nolo-nolo bab 31 terukir hingga lubuk hati golok sudah kembali ke dalam sarungnya, pelan-pelan Fo'ang So'at membalik badan, kaki kiri melangkah, kaki kanan dengan kaku diseret maju ke depan, pelan-pelan dia keluar dari pagar manusia, matanya mendelong lurus ke depan, serasa ciut nyalinya melihat dua mayat yang terkapar di lantai, tiada nyali melirik pun kepada orang-orang yang memagari jalannya, sekonyong-konyong terdengar jerit tangis sesambatan, itulah tangisan Be Hang Ling, sambil tergerung-gerung dia sesambatan dan mengutuk tujuh turunan, semua kata-kata paling kotor terucapkan dari mulutnya, tapi Fo'ang So'at tidak mendengar, seluruh badan atau raganya seolah-olah sudah pati rasa Ting Hun Ho merengut, belum bicara Ting Hun Tin sudah menarik lengan bajunya, katanya berbisik, kau lihat orang di depan itu? Orang yang pinggangnya menyoreng pedang itu, orang yang baru masuk dari luar adalah Lok Siowka Ting Hun Ho mengerut kening, katanya, apakah kau juga berhubungan dengan orang seperti itu? Kau tahu siapa dia? Ting Hun Ho manggut-manggut Tidak ada kaum perselatan yang tidak kenal melihat pedangnya Katanya dia hendak membunuhmu, kata Ting Hun Pin Oh, membunuhku begini saja sikapmu yang terang sekarang aku masih hidup, apakah kau tak ingin bertanding dengannya? Pedang siapa lebih cepat pedangku selamanya tidak bisa cepat ilmu pedang dari aliran lu keh memang mengutamakan lambat mengatasi cepat ketenangan melumpuhkan gerakan kalau latihan ini sudah diakinkan sampai ke puncaknya baru betul-betul boleh dianggap sudah mencapai tingkat murni dari ilmu pedang lu keh apa boleh buat Ting Hun Pin melotot kepada Lok Siawka dengan gegetun dan membanting kaki Lok Siawka sebaliknya tidak menghiraukan sikapnya Ting Hun Pin tiba-tiba maju memapak serunya Hai Lok Siawka menguliti kacang terus dilempar ke atas yang berdiri di sana adalah Toa Koku kau sudah melihatnya belum Lok Siawka sedang mengawasi kacang yang melayang jatuh bukankah tempoh hari kau bilang hendak membunuhnya kacang sudah masuk ke mulut Lok Siawka baru sekarang dia menjawab tawar aku pernah mengatakan kenapa sekarang tidak kau luruk ke sana menantangnya kebetulan hari ini aku tiada minat membunuh orang ujar Lok Siawka sambil mengunyah kacang kenapa sudah banyak yang mati hari ini berputar biji matah Ting Hun Pin katanya dengan tertawa aku mengerti ternyata kau hanya garang di mulut yang benar hatimu penakut Lok Siawka tertawa dia tidak menyangkal karena dia memang rada juri terhadap seseorang tapi orang yang dia takuti terang bukan si Ting berputar biji matah berputar biji matah berputar biji matah sudah kosong melompong sekosong sanubarinya yang ditinggal pergi nol nol malam bintang berkelap kelip di angkasa raya pohon bergontai dihembus angin musim merontok bulan purnama terasa benderang di musim merontok ini bintang bintang itu mirip dengan bintang bintang kemarin malam demikian pula bulannya lebih bundar tapi dimanakah si dia bintang dan rembulan masih bercokol di angkasa raya dimanakah si dia 003 bulan mereka sudah menetap bersama 3 bulan lamanya 90 hari 90 hari 90 malam waktu 3 bulan berjalan cepat laksana sekejap mata tapi setiap malam setiap saat entah berapa kenangan yang selalu mengetuk kalbu pernah mengecap derita tapi juga pernah senang bahagia ada kerisauan ada pula kemesraan dan semua itu sekarang sudah berselang dan takkan kembali lagi foang soat mengertak gigi langkahnya lebar angin kering mulai menghembus air matanya hari sudah petang lampu remang remang di dalam sebuah warung membuat suasana semakin sepi dan dingin arak pun terasa getir belum pernah dia minum arak tapi sekarang dia ingin mabuk secawan arak keruh yang cukup keras dia sudah bertekad untuk menghabiskan secawan penuh tapi sebelum dia mengulurkan tangan mengangkat cawan araknya sekonyong-konyong dari samping terulur sebuah tangan mengambil cawan araknya kau tidak boleh minum arak seperti ini tangan yang lebar segede kipas dengan jari-jarinya sebesar lobak kulitnya kotor kasar dan kering suaranya kuat dan sumbang foang soat tidak perlu mengangkat kepala dia kenal baik tangan ini dia pun kenal suara itu bukan kasih tolahan memang seorang laki-laki kasar yang kuat dan kotor kering kenapa aku tidak boleh minum karena tidak setimpal arak ini kau minum sebelah tangan si tolahan yang lain tengah menjenjing sebuah guci arak yang cukup besar dengan keras dia gebrakan guci arak ke atas meja sekali tepuk dia bikin hancur sumbatnya terus menuang dua cawan sikap apa-apa dia angkat sebuah cawan terus ditenggak habis sementara secawan yang lain dia angsurkan ke depan foang soat foang soat tidak menolak suguhan orang hanya mabuk yang terpikir dalam benaknya arak yang terasa pahit getir keras dan pedas membakar kerongkongan laksana bara api menerjang masuk ke dalam tenggorokan terus turun ke perut foang soat dengan mengertak gigi dia teguk arak yang terakhir sedapat mungkin dia kendalikan diri dan bertahan tidak sampai batuk tapi air matel tak tertahan sudah berlinang dilang dulu kau belum pernah minum arak tanya si tolahan sambil mengawasinya tiada jawaban si tolahan tidak bertanya lagi kembali dia isi secawan penuh arak arak cawan kedua ini rasanya sudah lain waktu dia tenggak habis cawan timbul suatu perubahan di dalam badannya selamanya belum pernah dia alami perasaan seperti ini pelita yang remang di atas meja terasa memancar lebih terang badannya semula tegang kaku kosong melompong tapi sekarang mendadak timbul suatu daya kekuatan hidup yang aneh dan sulit dilukiskan dengan kata-kata mengawasi goloknya si tolahan berkata tandas salah membunuh orang bukan suatu hal yang harus dibuat perhatian betapa banyak parang hiong di kalangan kangong siapa yang tidak pernah salah membunuh orang tiada reaksi jangan kata lain orang bicarakan saja wan ciuhun selama hidupnya entah berapa banyak manusia tidak berdosa yang terbunuh olehnya fo ang soat mengangkat cawan araknya sekali tenggak dia bikin kering dia tahu si toahan salah paham akan derita batinnya maka dia lebih memelas hati bahwa peristiwa pembunuhan itu hakikatnya sudah tidak menjadi perhatiannya kini hanya soal perempuan saja yang masih mengetuk sanubarinya seorang perempuan yang minggat meninggalkan dirinya meninggalkan cinta murninya si toahan mengisi cawannya lagi katanya oleh karena itu kau tidak perlu berkecil hati aku tahukah seorang laki-laki sejati kau aku bukan seorang laki tukas fo ang soat siapa yang bilang aku yang bilang setelah menghabiskan araknya dia banting cawannya ke atas meja katanya dengan mengertak gigi hakikatnya aku ini bukan manusia kecuali kau sendiri aku berani tanggung orang lain pasti tak punya pikiran seperti itu soalnya orang lain tiada yang mengerti dan menyelami diriku dan kasih toahan menegas apakah benar-benar mengerti dan menyelami dirimu fo ang soat menundukan kepala pertanyaan yang tak mungkin dia jawab kita bertemu di tengah jalan sudah tentu aku tidak berani menyelami jiwamu tapi aku berani bilang bukan saja kau ini manusia malah kau adalah seorang laki-laki yang lain dari yang lain oleh karena itu kau tidak perlu mereras diri dan mengambil lantaran sesuatu persoalan sikapnya sungguh-sungguh suaranya kalem dan tegas terutama jangan lantaran seorang perempuan mendadak fo ang soat mengangkat kepalanya mendadak dia menyadari bahwa penilaian dan pandangan situahan terhadap dirinya memang tidak salah boleh ku beritahu kepadamu bukan saja dia tidak setimpal kau pikir kau kenang sehingga batinmu menderita hakikatnya tidak setimpal kau meliriknya kau 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 tahu dia dia pergi kemana suara foang soat gemetar saking pegang aku tahu kak katakanlah aku tidak bisa mengatakan kenapa mengawasi muka orang terunjuk rasa derita pula pada sorot setelah dia tuang habis arak dalam cawannya baru memaksakan diri dia manggut manggut ujarnya baik ku katakan dia dia pergi ikut seorang ikut siapa ikut bocah yang jadi kusir kereta itu kata-kata ini laksana golok tajam menghujam kehuluh hati foang soat saking terpukul batinnya hampir saja dia menjadi gila kau bohong selama hidupku tidak pernah bohong sekali lagi kau katakan ku bunuh kau kau boleh bunuh aku yang terang aku tidak berbohong sikap si tolahan tenang kau harus percaya kepadaku harus percaya foang soat sudah menggenggam kencang gagang goloknya tapi goloknya tak kuasa terlolos malah matanya tak tertahan berkaca-kaca dia yakin si tolahan pasti tidak berbohong kepadanya sebetulnya kau tidak boleh menyalahkan dia sebetulnya dia memang bukan pasanganmu jika perjodohan ini dipaksakan hanya derita dan sengsara hanya mereka berdualah yang benar-benar setimpal karena mereka manusia sejenis mereka berdua kedua kata ini laksana golok menusuk hati foang soat masakah perempuan pujaan hatinya ternyata adalah perempuan jalang yang kotor dan hinadina tiba-tiba dia roboh terguling tak tertahan air matu bercucuran tak bersuara tapi tangis yang tak bersuara sungguh jauh lebih sedih dan memilukan dari tangis tergerung-gerung si toa han diam dia tidak membujuknya dari samping dia hanya mengawasi setelah harak dan kepedihan foang soat habis bercucuran melalui air matu dan keringatnya segera dia bangkit menariknya katanya hayo kita cari tempat lain untuk minum sepuasnya lagi foang soat tidak menolak seolah-olah dia sudah kehilangan kontrol dan tenaga serta gengsinya sendiri nol di tempat itu bukan saja ada arak berbagai jenis perempuan pun dapat kau cari orang sering bilang arak dan perempuan biasanya merupakan pelipur lara hanya arak dan perempuan lah yang dapat melupakan segala kesengsaraan sudah tujuh hari dia mabuk di sini di sini ada beberapa macam arak beberapa jenis perempuan dari 13 sampai umur 30 mereka cantik cantik mereka cukup tahu kira bagaimana menghibur laki-laki sore hari itu untuk pertama kali foang soat sadar dari kehidupan yang kelelap dalam buayan cinta dan mabuk hawa segar membuat pikirannya jernih dengan langkah sempoyongan dia berjalan-jalan menyusuri taman kembang dari sebuah pintu samping dia berada di sebuah gang lurus kecil panjang yang menuju keluar suasana sepi hidungnya dirangsang bau kembang wangi setiba di ujung gang foang soat mendorong daun pintu serta menghirup hawa segar baru saja dia hendak menyongsong hembusan angin segar dan beranjak keluar dari kurungan maksiat ini pada saat itu pula matanya melihat bayangan seseorang cuilong setelah mengalami derita dan siksa tiba-tiba hari ini dia melihat cuilong cuilong berjalan dengan seorang pemuda pemuda yang jadi kusir kereta itu kini dandanannya sudah perlenteh orang tidak akan tahu bahwa dia semula hanya bocah kusir kereta kini dia mengenakan pakaian serba baru yang mahal harganya dandanannya mirip benar dengan putra hartawan di kota yang suka pemogoran 0000 foang soat merasakan seluruh badannya kaku mengejang seluruh badannya seolah-olah berkobar goloknya pun seperti memburu golok masih dicekalnya dia boleh menerjang maju dalam sekejap metu dia bisa membunuh kedua manusia kerdil dan rendah ini tapi dia tetap berdiri menjumlek tak bergerak karena tiba-tiba dirinya dirangsang rasa malu yang sukar dilukiskan malu untuk berhadapan dengan kedua orang ini memangnya setimpal dia bersedih demi perempuan jalan ini dengan mendorong dia mengawasi kedua orang ini masuk ke dalam sebuah penginapan yang paling mewah dan besar di kota ini cuwilong berjalan di depan kusir kereta itu mengimpil di belakangnya entah berapa lama tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan mungil yang halus sedang mengelus jari-jarinya katanya kenapa kau berdiri melongo di sini sito ayah sedang mencarimu beku bekan ingin mengajakmu minum seketika terasa mulutnya kering dan ketagihan arak kenapa dirinya harus tetap menderita pukulan batin seberat ini maka dia mulai minum mabuk lagi setelah sadar minum lagi sampai mabuk gengsi keberanian dan kekuatan sudah kelelap di dalam arak yang ditenggaknya sekarang hanya golok itulah yang masih tersisa padanya si tolahan duduk di hadapannya secangkir arak yang belum lagi ditenggaknya untuk pertama kali dalam hari ini berada di depan hidungnya seperti orang yang sudah kehasan dan ketagihan arak cepat dia mengulur tangan mengambil cangkir arak itu tapi tangan si tolahan tiba-tiba terulur maju sekali tampar dia bikin cangkirnya tumpah fo'ang so'at melenggong sikap ramah dan seri tawa si tolahan dulu kini sudah lenyap katanya dengan suara berat hari ini kau masih ingin minum arak dengan ragu-ragu fo'ang so'at manggut-manggut tahukah kau berapa banyak arak yang sudah kau minum berapa pula yang sudah kubayar fo'ang so'at tidak tahu dia sudah tidak ingat lagi gadis kecil yang melayani mereka segera menjawab dengan tertawa manis sampai hari ini rekening arak foto ayah seluruhnya ada 3400 tahil berapa dia sudah bayar sepeser pun tidak membayar si tolahan menyeringai dingin katanya sepeser pun tidak bayar mengandal apa dia masih duduk di sini minum arak karena dia adalah teman baik si tolahan memang dia tamuku sekali dua kali aku boleh traktir dia tapi masakah aku harus traktir dia seumur hidup gadis itu cekikikan katanya sudah tentu tidak dia kan bukan anak si to ayah kenapa si to ayah harus mengongkosi hidupnya berkata si to ayah lebih lanjut semula aku traktir dia karena kuanggap dia seorang unghyong tak nyana dia tak ubahnya seperti anjing buduk yang pandai gegares belaka secara gratis sedikit pun tidak punya pambek bergetar sekujur badan foang soat keringat pun bercucuran karena amat malu dan terpukul gengsinya tapi dia mandah diam saja dia terima segala penghinaan ini karena dia tahu apa yang dikatakan memang beralasan dan kenyataan dengan mengertak gigi pelan-pelan dia bangkit berdiri kau ingin pergi si toahan berteriak aku sudah saatnya aku pergi bagaimana dengan rekening ngerakmu foang soat tutup mulut dia tidak bisa menjawab rekening tiga hari di muka aku boleh mentraktirmu tapi sebelas hari kemudian gadis cilik itu segera menyambung rekening sebelas hari belakangan seluruhnya berjumlah 2850 tahil kau dengar tidak 2850 tahil tanpa kau lunasi lantas hendak pergi foang soat tetap bungkam dia tetap tidak bisa memberi jawaban apakah kau tidak punya uang untuk bayar baik tinggalkan golokmu kau boleh pergi tinggalkan golokmu kata-kata ini seolah-olah geledek yang menggelegar di pinggir telinga foang soat sehingga foang soat seakan-akan merasa dirinya hancur lebur si toahan sebaliknya menyeringai bengis sekarang dia memperlihatkan kedoknya yang asli entah berapa lama akhirnya dia mendesis dengan mengertak gigi siapapun jangan harap bisa menahan goloku si toahan tertawa lebar kalau dulu kau yang berkata demikian mungkin aku masih percaya tapi sekarang sekarang bagaimana sekarang kau sudah tidak boleh mengatakan demikian kau tidak setimpa lagi tiba-tiba foang soat berpaling biji matanya sudah merah membara sekarang baru dia benar-benar melihat jiwa si toahan yang asli si toahan tertawa dingin kalau hari ini tidak kau tinggalkan golokmu mungkin kau harus tinggalkan kepalamu tinggalkan kepalamu jadi apa yang diperbuat si toahan selama ini adalah hendak menunggu kesempatan untuk mengucapkan ancamannya ternyata semua ini merupakan suatu jebakan suatu perangkap keji golok masih berada di tangannya sembarang waktu foang soat masih kuasa membela diri dengan senjatanya ini tapi sekarang dia sudah kehilangan keyakinan diri sekali serang menamatkan jiwa musuh keyakinan yang aneh dan berlebihan itu karena harga diri keyakinan dan keberaniannya kini sudah kelelap ke dalam arak cabut kelolokmu si toahan sudah berdiri badannya yang gede laksana malaikat yang garang apa sekarang kah sudah tidak berani mencabut kelolokmu suaranya mengandung ejekan malah mengandung keyakinan pula bagi dirinya karena dia cukup mengerti sampai dimana tingkat kepandayan silat foang soat lebih mengerti pula selama setengah bulan ini foang soat sudah banyak kehilangan dan kehilangan ini merupakan perubahan yang menakutkan bagi foang soat memang siapa penyebab perubahan ini bagaimana perubahan ini bisa terjadi foang soat tidak mencabut goloknya dia tidak bisa mencabutnya karena goloknya sudah tidak berada dalam tangannya tapi berada dalam sanubarinya hatinya sedang meneteskan darah derita siksa menyesal malu dan marah semua ini sudah diarasapi lantaran seorang perempuan karena perempuan itu lari meninggalkan dirinya ikut seorang kusir kereta habis kalau seorang laki-laki masih ingin hidup dalam keadaan tersiksa dan malu peduli apa alasan dan sebabnya maka hidupnya itu tidak akan berharga 0000 fo'ang so'at sudah bertekad untuk mencabut goloknya 0000 hari mulai petang fo'ang so'at sudah siaga untuk mencabut goloknya tapi saat itu juga tiba-tiba didengarnya seorang tertawa luk siowka sedang tertawa entah sejak kapan tahu-tahu dia sudah muncul di depan jendela mendekam di jendela sambil tertawa mengawasi dirinya serasa menciut hati fo'ang so'at setitik harapan yang terpercik dalam benaknya sekarang terputus dan luluh eh jangan lupa arak wangi perempuan cantik masakah kalian hendak mengadu jiwa begitu saja di tempat seperti ini si to'ahan berkata masakah membunuh orang harus memilih tempat sudah tentu harus memilih tempat yang baik ujar luk siowka tertawa aku lebih ahli dalam membunuh orang aku berani tanggung disini bukan tempat yang cocok untuk membunuh orang kau hendak memilihkan tempat bagi kita taman kembang di luar itu cukup baik peduli di mana kalian terpukul roboh aku berani tanggung kalian pasti akan roboh di bawah kembang 00 fo'ang so'at berdiri di ujung jalanan di dalam kebun kini luk siowka duduk di atas jendela membelakangi kamar katanya kepada fo'ang so'at sebetulnya orang yang menjadi korban hari ini bukan kau fo'ang so'at diam dan mendengarkan ilmu silat lo si keras dan ganas meski sudah termasuk tokoh kosan tingkat tertinggi tapi golokmu seolah-olah mengandung kekuatan iblis yang misterius seharusnya kau bisa membunuhnya tapi sekarang lain karena kau sudah tidak yakin lagi terhadap dirimu sendiri sudah tentu golokmu tidak yakin lagi akan dirimu maka kau lah nanti yang bakal ajal berkeringat telapak tangan fo'ang so'at yang menggenggam golok kematianmu harus dibuat menyesal tapi hal ini harus menyalahkan kau sendiri seorang laki-laki bila ingin menuntut balas maka jangan jatuh hati kepada perempuan lacur yang boleh ditiduri oleh laki-laki siapa saja serasa mengkerat jantung fo'ang so'at tiba-tiba dia bersuara seseorang bila ingin hidup lama maka dia harus sedikit bicara memang aku sudah kebanyakan bicara ujar luk siow ka membuka kacang dan dilempar ke atas sambungnya dengan tertawa tapi kau sendiri terlalu sedikit bicara oh aku tidak perlu banyak bicara sahut fo'ang so'at luk siow ka sudah menangkap kacang itu dengan mulut katanya sambil mengunyah seharusnya kau tanya kepadanya kenapa dia hendak membunuhmu aku tidak perlu bertanya kenapa karena aku sudah tahu kau tahu apa aku tahu dia pasti salah seorang pembunuh di luar dewe eho am dulu itu luk siow ka tiba-tiba tergelak-gelak ujarnya tahun ini dia baru berusia 30 waktu itu dia masih bocah ingusan kenapa tidak kau hitung usianya fo'ang so'at melongo cuma kalau kau boleh menuntut balas bagi ayahmu sudah tentu dia pun boleh membunuhmu demi ayahnya baru sekarang fo'ang so'at tahu si to'a han sendiri memang bukan musuh keluarga pek tapi ayahnya tidak perlu disangsikan lagi jadi perangkap ini sudah lebih gamblang lagi tujuannya adalah untuk mencegah fo'ang so'at pergi membunuh ayahnya siapa berani bilang bahwa usaha si to'a han ini keliru selama ini si to'a han tidak seluruh kekuatan dan hawa murninya ke seluruh badan senjatanya adalah sebuah kampak besar berat lima puluh kati agaknya sekali kampaknya terayun gunung pun bisa dibelahnya wancur fo'ang so'at menghirut napas panjang katanya baik sekarang boleh kau turun tangan biar aku mengalah kau boleh lolos golokmu dulu aku tetap bisa mencabut nyawamu sekonyong konyong sebelum dua hal ini terjadi terdengar seorang berteriak jika kau ingin membunuhnya kau harus bunuh diriku lebih dulu suaranya serak dan tertelan di dalam tenggorokan namun masih bisa didengar tampak seseorang dari ujung kebon sebelah sana memburu datang jarang ada orang di waktu berlari masih tetap menunjukkan gaya yang gemulai begitu indah seperti orang menari tapi rambut sanggulnya sudah berantakan kegugupan dan gelisah serta ketakutan yang menghiasi mukanya bukan pura-pura belaka seseorang pemuda mengejar di belakangnya ingin menariknya buat apa kau urus persoalan orang lain tapi belum habis dia bicara tahu-tahu pipinya sudah ditampar dan robo oleh orang di depannya yang membalik tiba-tiba si To'ahon si To'ahon dan Lok Siowka sama-sama kaget dan heran mereka berseru berbareng kau dalam waktu sekejap ini yang paling kaget heran paling terpukul batinnya namun paling gembira dan terhibur juga adalah Fo'ang So'at tiada orang yang bisa menyelami perasaan hatinya sekarang Cui Long langsung memburu datang menghadang di depannya untuk apa kau kemari bentak si To'ahon aku tidak bisa melihat dia mati Sahut Cui Long kau bisa melindungi dia tidak bisa tapi aku bisa mati lebih dulu kau benar-benar lah mati bagi dia kalau tidak buat apa aku memburu datang lalu kenapa waktu itu kau meninggat karena waktu itu aku mengira dan membenci merendahkan diriku kukira hakikatnya dia tidak pernah ingin mempersunting diriku tiba-tiba berlinang air matanya katanya lebih lanjut tapi sekarang baru aku tahu dia benar-benar mencintaiku sepunuh hati sikap kasarnya dulu hanya karena wataknya saja yang aneh si To'ahon tertawa dingin Cui Long mengertak gigi katanya pula kalau bukan lantaran aku jangan harap kalian berani bertingkah dan menghadapinya seperti hari ini apa kau benar-benar ingin mampus di tanganku sudah tentu benar jika dia berkorban lantaran aku apakah aku bisa hidup bagus kalau begitu biar aku sempurnakan kalian bersama tunggu sentak Fo'ang So'at tiba-tiba apakah juga tergesa gesa hendak berlomba mendahului Fo'ang So'at tidak menjawab tidak banyak bicara karena sikapnya sudah menandakan segalanya dalam waktu sesingkat itu karena kehadiran dan pernyataan Cui Long dia sudah berubah pula sekarang hatinya yang pepat sudah terbuka sikapnya kembali berubah penuh keyakinan karena dia sadar bahwa seng jelita yang dipujanya sedikit pun tidak berubah cintanya murni dan abadi tangan yang memegang golok secara aneh tiba-tiba berubah tenang dan mantap mengawasi perubahan sikap orang hati si To'ahan tiba-tiba menjadi ciut suatu perasaan takut tiba-tiba menjalar dalam sanuberinya dia insyaf bila sekarang dia tidak bisa membunuh orang dihadapannya ini mungkin kelak dia takkan punya kesempatan maka dengan menggerung gusar seperti harimau kelaparan dia menerjang maju kampak besarnya yang berat itu sudah terayun menerbitkan deru angin kencang kuntum-kuntum kembang di dalam taman seolah-olah seperti diterpa angin lesus mendadak rontok beterbangan tapi cepat sekali deru angin dan kembang-kembang yang beterbangan itu pun berhenti kelopak kembang berjatuhan kampak besar itu masih teracung tinggi di atas kepala tak bergeming dengan melotot si toahan berdiri di tempatnya tanpa bergerak tapi foang soat ternyata berada di depannya berdiri di bawah kampaknya namun goloknya ternyata sudah amblas kehulu hati si toahan tinggal gagangnya saja yang masih kelihatan 0-0-0 kampak si toahan akhirnya meluncur jatuh tapi sudah tidak bisa mencelakai jiwa siapapun biji matanya melotot keluar mengawasi foang soat dalam matanya penuh dilembari rasa curiga dan tidak percaya tapi sekarang dia harus percaya foang soat sebaliknya tidak mengawasinya matanya tertuju pada gagang goloknya tep goloknya masuk kembali ke dalam sarungnya tapi si toahan Han masih berdiri tegak tiba-tiba dia menghela napas panjang seolah-olah sedih rawan dan berkeluh kesah sebetulnya aku ingin menganggap ka sebagai temanku itulah kata-katanya yang terakhir lalu dia pun terjungkal roboh roboh di bawah kembang 0-0-0 foang soat tetap kaku di tempatnya sorot matanya yang dingin ternyata menampilkan rona kepedihan aku sebetulnya tidak ingin membunuhmu namun kata-kata ini tidak dia utarakan memang ada kalanya kata-kata tidak perlu diutarakan 0-0-0 selamat menikmati